Kakek tampak senang melihat kakak ipar Kina pulang. Tidak tahu Vito muncul dari mana, menggoda master, meskipun kakek selalu bilang tidak suka kakak ipar Kina, tetapi hatinya sangat menyukainya. Dasar orang tua bermuka dua. Kakek Okto sebelumnya tidak begitu puas dengan Kina, apalagi menyukai Kina, meski begitu sikapnya pada Kina perlahan berubah, dan mulai mengakui Kina dalam hatinya. Sejak Kina hamil, Kina dan anaknya menempati posisi pertama di hati kakek Okto. Dan kepribadian kakek Okto sangat arogan, bahkan jika dia menyukai seseorang, dia tidak akan mengakuinya, apalagi mengatakannya. Sekarang Vito tidak hanya menggunakan hal-hal lama untuk menggodanya, tetapi juga mengatakan pengakuan dan cintanya kepada Kina di depan semua orang. Oleh karena itu, kakek Okto tiba-tiba merasa malu, dan dengan kesal memukul Vito dengan tongkat di tangannya. Berteriak penuh marah, Vito, kulihat kau sudah bosan hidup. Kakek, sudah dewasa, pegang tongkat sendiri saja tidak bisa. Vito menangkap tongkat yang diarahkan kepadanya, dan menyerahkannya kepada penjaga rumah di samping, agar dikembalikan kepada kakek. Diam, jangan bangunkan kakak iparmu. Erza yang berjalan ke atas, melihat kelopak mata Kina bergerak, dan ada tanda dia akan bangun. Dia segera menoleh, memperingatkan Vito dengan suram. Vito membuat gerakan menarik resleting di mulutnya. Dia merasa dirinya dirugikan. Auman kakek jauh lebih keras darinya. Kakak kedua tidak berani memarahi kakek. Melihat dirinya mudah ditindas, makanya memarahinya. Kina menggosok matanya yang mengantuk, perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Sudah sampai rumah, tanyanya ragu. Iya, jawab Esra dengan lembut, berjalan ke kamar mereka, meletakkannya di tempat tidur, tidurlah. Kina segera duduk, melihat sekeliling. Meski sudah lama tidak tidur di kamar ini, perabotannya tidak berubah sama sekali. Mengingat dia digendong masuk dari luar, mungkin semua anggota keluarga Okto sudah mengelilinginya, ada perasaan ingin mencari celah masuk ke dalam. Apa yang mereka pikirkan tentang dia? Akankah merasa dia terlalu sombong, sama sekali tidak menghormati mereka? Kenapa tidak bangunkan aku? kata Kina hampir menangis. Kamu lagi tidur, jawabnya dengan santai. Au! Kina melolong kesal dan menyerah merontah, karena tidak ada artinya berdebat. Dia bangun ingin turun dari tempat tidur, tetapi dihentikan oleh Esra. Erza menarik selimut dan berkata, kakek meminta penjaga rumah menunda waktu makan malam. Kamu bisa tidur lebih lama, kata-katanya membuat Kina merasa ketakutan, membiarkan Esra menggendongnya masuk sudah sangat tidak sopan, ditambah sekarang membiarkan begitu banyak orang menunggunya. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata, tetapi aku lapar, selain itu tidak enak biarkan orang tua menunggu. Esra diam-diam memarahi dirinya karena ceroboh dan lalai memberinya makan. Dia mengandung bayi, dan cepat lapar. Biasanya di antara jam makan siang hingga makan malam harus makan dua kali. Setelah makan siang dari rumah keluarga Libra sampai sekarang belum makan apapun. Oke, aku biarkan penjaga rumah siapkan makan malam, kata Esra sambil membantunya mengangkat selimut. Di bawah, ketika anggota keluarga Okto melihat keduanya turun dari atas, kakek Okto berkata dengan tidak senang, kenapa tidak istirahat lebih lama. Setelah mengatakan itu, kakek diam-diam melototi Esra. Kina lapar, jawab Esra, lalu menoleh memberi isyarat agar penjaga rumah menyiapkan makan malam. Bu, kamu lihat kakek pilih kasih. Dulu dia jarang menyalahkan abang kedua. Bisik Vito ke telinga ibunya. Kina sedang berbadan dua, kakekmu sudah lama ingin gendong cicit, cicit emas keluarga Okto, mungkinkah tidak disayang. Kalenia berbisik, lalu mengubah topik, menatap Vito dengan bahaya. Vito, kamu juga harus cari pacar, menikah dan melahirkan anak. Tadi baik-baik saja bicarakan keponakanku, kekenapa tiba-tiba bicarakan aku. Vito merasa kulit kepalanya kebas, dan berkata dengan kaku. Kulihat akhir-akhir ini kamu sangat perhatikan industri entertainment, jangan-jangan. Hahem, Kalenia belum selesai berbicara, mulutnya sudah ditutupi oleh putranya. Bu, jangan pikir terlalu banyak. Vito menjelaskan, aku seorang pebisinis, perhatikan apapun adalah titik awal capai tujuan, bagaimana mungkin aku suka. Menyadari dirinya hampir mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Kalenia menyadari dia menyembunyikan sesuatu, samar-samar mengangkat alisnya dan bertanya, kamu suka yang mana? Bu, kamu tahu sifat putramu, hari ini suka ini, besok suka itu, lusa mungkin suka yang lain lagi. Vito tidak menyangkal perjalanan cinta playboynya, kamu kepo kisah percintaan putramu, itu sumber buang-buang waktu, lebih baik perhatikan kakak ipar. Sudah, ayo makan. setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah meja makan seolah hendak melarikan diri. Di meja makan kakek Okto secara khusus meminta Kina duduk di sebelahnya. Karena satu kata Esra, Kina lapar. Master terus mengambilkan sayur untuk Kina, hingga piringnya mengjulang tinggi. Kakek, sudah cukup, terlalu banyak, tidak habis. Kata Kina tersanjung, ini pertama kalinya dia melihat Master begitu ramah pada dirinya. Bukan untuk kamu, aku ambilkan untuk cicitku. Kakek Okto melototinya, ingin menumpuk semua makanan di atas meja di depan Kina. Ini bukan hanya cicitnya, tetapi juga anak dari Tuan Muda Kedua, makanya lebih istimewa. Kina mengandung anak perempuan, kata Esra dengan santai. Tuang, sumpit di tangan Master tiba-tiba terlepas dan jatuh di atas meja. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi dan aneh. Esra, kamu sudah periksa jenis kelaminnya. Tanya Kalenia dengan hati-hati. Belum, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Lalu kamu, sudut mata Kalenia berkedut, melirik Master. Sebenarnya mereka lebih menyukai anak perempuan, mungkin karena kematian, Master menganggap Kina mengandung anak laki-laki. Feeling, kata Esra dengan santai. Semuanya tercengang. Tarik kembali ucapan tadi, bayi dalam perut Kina adalah cicitku. Kakek Okto mendengus dan berkata dengan marah. Kakek, kamu buat kakak ipar Kina merasa tertekan. Vito diam-diam berkata, lagi pula, anak perempuan atau laki-laki tidak ditentukan dari kakak ipar, tetapi dari gen abang kedua. Kakek Okto mengabaikan kata-katanya, menoleh dan bertanya kepada Kina, menurutmu anak laki-laki atau perempuan? Kina memandang Master dengan ragu, ketika hendak berbicara, Esra menyela, perempuan. Aku suka anak perempuan, manis dan imut seperti Kina. Pernahkah kamu bayangkan kalau melahirkan anak perempuan seperti Kina, ditambah dengan kekayaan keluarga Okto, tidak tahu akan ada berapa banyak pria brengsek yang ingin menikahinya. Mungkin kamu harus mulai khawatirkan dia sejak TK, terutama ketika masa puber, awal cinta polos dimulai, kalau tidak hati-hati bisa diculik oleh pria jahat dan kawin lari. Kakek Okto mendengus, seakan bisa menebat mengapa cucunya menyukai anak perempuan, dan lanjut berkata, kalau anak pertama laki-laki, kemudian melahirkan anak kedua anak perempuan tidak akan ada masalah ini. Anak laki-laki keluarga Okto sangat menyayangi perempuan, pikirkan kalau ada yang berani ganggu putri tercintamu, tidak perlu aku turun tangan, putramu yang akan mewakili kamu hajar mereka, lihat berapa banyak masalah yang terselesaikan. Kalau kamu didik putramu dengan baik, pria-pria itu akan malu ketika melihat putramu, siapa yang berani berpikiran buruk pada putrimu. Setelah analisis yang panjang, Master bertanya lagi kepada Esra, jadi, lahirkan seorang putra dulu, kemudian lahirkan seorang putri. Erza, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, Master sudah lama mengetahui jenis kelamin bayi ini, dia sudah berpikiran terbuka di usia ini, baik anak laki-laki atau perempuan tidak penting, mereka semua keturunan keluarga Okto. Dia hanya bercanda, ingin menggoda semuanya. Kakek Okto memang aktor yang hebat. Ketika Esra membayangkan putrinya yang imut dan cantik didambakan oleh begitu banyak pria berengsek di luar, dirinya menjadi tidak senang. Apalagi ketika putrinya tumbuh dewasa seperti Kina sekarang, akan diculik dan dibawa lari, dia pikir dia akan habisi pria itu, melemparnya ke laut menjadi makanan ikan. Setelah memikirkannya, dia perlahan menoleh dan menanyakan pendapat Kina, Kina, bagaimana kalau lahirkan anak laki-laki dulu? Melihat pikiran Esra terguncang oleh kata-kata Master, semua orang panik dan berkata dalam hati mereka, ah. Tuan muda kedua, pelin-pelan, sudut mulut Kina berkedut dan balik bertanya, bagaimana kalau bayi ini anak perempuan? Anak itu ada di perutnya. Meskipun tidak tahu jenis kelaminnya, tetapi sudah diperiksa, apakah masih bisa diubah sekarang? Erza terdiam ketika ditanya. Semua orang serentak berkata, iya, bagaimana kalau bayi ini perempuan? Tidak inginkan dia, kalau anak perempuan, nanti adopsi anak laki-laki, jadi abangnya. Esra berpikir sejenak, merasa ini solusi yang tepat, dan berkata tanpa khawatir, seakan telah membuat keputusan besar, hem, Kina lebih baik lahirkan anak perempuan. Dengan keputusan ini, dia merasa dirinya lebih menyukai anak perempuan. Semua orang memandang Kina dengan ekspresi berbeda, kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Erza. Banyak yang mengatakan hamil sekali bodoh tiga tahun, kenapa Kina yang hamil, malah cucu keduanya yang jadi bodoh. Adopsi anak laki-laki, kamu tidak takut dia merempasnya, lalu bawa lari putrimu. Kakek Okto menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin. Benar saja, begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Erza langsung muram. Benar kata kakek, kalau kamu adopsi anak laki-laki untuk jaga keponakanku, mereka akan saling jatuh cinta seiring waktu. Bang, coba kamu bayangkan pria miskin dan ganteng, keponakanku pasti menderita bersamanya. Vito segera membujuk, melihat IQ abangnya rendah. Sebenarnya dia lebih menyukai keponakan perempuan, anak laki-laki terlihat menjengkelkan. Lagi pula, siapa yang berani memiliki pikiran jahat pada keponakannya, lihat bagaimana dia patahkan kaki orang itu. Ekspresi Esra yang biasa-biasa saja perlahan menjadi muram, dan berkata dengan tidak senang, jangan bahas masalah ini lagi, aku ingin anak perempuan. Makan, jangan banyak bicara. Setelah itu, dia memelototi penghasut, kakek Okto. Dia ingin anak perempuan, siapa yang berani memiliki niat buruk pada bayi, kalau tidak cincang pria itu ribuan kali, aku tidak bermarga Okto. Makan malam kali ini, akhirnya berakhir dengan suasana yang tenang dan hangat, di bawah penyalahgunaan kekuasaan Esra. Setelah makan malam, Esra mengabaikan protes yang lain dan dengan paksa membawa Kina kembali ke kamar. Dia dengan kejam berkata, bayi dalam perut Kina adalah anak perempuan, dan kalian suka anak laki-laki, jadi jangan lihat lagi. Semua orang terkejut dengan dendam Tuan Muda Kedua, sama sekali tidak menyangka dia begitu kanak-kanak. Setelah kembali ke kamar bersama Kina, Esra menutup pintu, mengerutkan kening, dan nadanya sedikit serius, aku lebih suka anak perempuan. Tidak tahu apakah dia bergumam pada dirinya atau mengatakannya kepada Kina. Kalau melahirkan anak laki-laki, sifatnya akan mengikuti dirinya, ekspresinya dingin, tidak tahan mengatakan kata-kata kasar. Esra merasa sangat menjengkelkan, betapa baiknya kalau anak perempuan, putih, imut, patuh, menyenangkan, manis dan menawan. Kina tidak bisa menahan tawa melihat tampang konyolnya. Iya-iya, anak perempuan. Dia mengulangi kata-katanya sambil tersenyum. Hem, dia mengangguk puas, dan ekspresinya melembut. Tetapi detik berikutnya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, tatapannya tampak rumit dan bertanya pada Kina, kalau laki-laki, kita lahir satu lagi, oke. Sebenarnya dia sudah tahu jenis kelamin janin ini sejak lama, bukan berarti bisa seperti apa yang dia inginkan. Hanya saja sejak dia tahu Kina hamil, secara tidak sadar mengira itu anak perempuan. Iya, semuanya dengarkan kamu. Melihat suasana hatinya kacau, Kina tidak mau mengecewakannya dan setuju tanpa ragu. Esra langsung memeluknya, mencium pipinya, kemudian mencium bibirnya yang lembut. Aku sangat menyukaimu, Kina. Mau tidak mau dia menyatakan cinta, menunjukkan senyum pertamanya malam ini. Membayangkan bayi akan patuh, imut, lembut, dan menyenangkan, dia merasa hatinya melembut dan sangat menantikan saat itu. Ya, aku juga sangat menyukaimu, Kina menjawab dengan senyum manis. Sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terlintas di benaknya, Kina terdiam selama beberapa detik, menyentuh pantatnya diam-diam, dan menahan kembali apa yang ingin dia katakan. Lebih baik jangan gali kuburan sendiri, ingatkan dia. Kina terdiam